Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Pidijaya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki melantik Said Mulyadi sebagai Bupati Pidijaya definitif. Proses pelantikan berlangsung pada Rapat Paripurna Istimewa DPRK Pidijaya dalam rangka pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati Pidijaya, sisa masa jabatan 2019-2024 di ruang rapat DPRK pada Senin 18 Desember 2023. Penjabat Gubernur mengingatkan agar selama memimpin Pidijaya, Said Mulyadi selalu membina komunikasi yang harmonis dengan para pihak, terutama dengan legislatif, yudikatif, para ulama, dan elemen masyarakat demi menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah. Dalam sambutannya, Gubernur juga mengingatkan seluruh ASN dan masyarakat Pidijaya untuk selalu mendukung Said Mulyadi selama mengemban amanah sebagai Bupati agar kepemimpinan kepala daerah di Pidijaya hasil pilkada 2018 berjalan tuntas. Selamat bertugas, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pemacu semangat bagi peningkatan kinerja di pemerintahan Kabupaten Pidijaya, sambung Ahmad Marzuki. Terima kasih kepada Saudara Ayyub Abbas selaku Bupati periode sebelumnya atas dedikasinya memimpin Pidijaya dalam beberapa tahun terakhir. Semoga Ridha Allah senantiasa menyertai kita semua. Pungkas Gubernur Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.